Kalau pakai pasta gigi enggak seperti ini? Enggak. Ya, apa ya? Enggak rata lah. Bersihnya pun enggak maksimal seperti ini. Kalau ini luar biasa. Mantap. Halo Sobat Zeron, balik lagi dengan kami di acara Zeron Garustur. Nah, bro. Ya? Kemarin kita ada tantangan baru nih. Tantangan apa lagi nih? Tantangan untuk membersihkan kaca lampu mobil yang kuning dan kusam. Nah, kebetulan kemarin ada owner mobil WhatsApp gua. Katanya kaca lampu mobilnya kuning dan kusam dan emang susah banget tuh untuk dibersihin. Nah, dia udah nyoba berbagai macam cara. Cara apa aja? Salah satunya, katanya mitosnya ya. Bersihin pakai pasta gigi. Pasta gigi buat bersihin lampu mobil. Buat bersihin kaca lampu mobil. Tapi hasilnya nihil, malah semakin kusam. Nah, kalian tau gak sih alasan kita kenapa ngadain program Tour Garustur ini? Kira-kira apa, bro? Rumah-rumah. Betul banget. Untuk bersihin mobil-mobilnya. Kaca lampu mobilnya. Betul. Ini kira-kira apa, bro? Ini sih yang gini, bro. Berawal dari hal kecil untuk menuju ke sesuatu yang besar. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kita coba membantu owner-owner mobil dengan masalah-masalah tersebut. Sebenarnya untuk safety dalam bergendara. Yang kaca lampu mobil tadi ya? Kalau kita safety dalam bergendara, di jalan pun akan nyaman. Dan terhindar dari... Kecelakaan. Ya, permasalahan-permasalahan seperti itu. Contoh misalkan kecelakaan atau apa gitu. Karena kalau misalkan dari kaca lampu mobil tersebut kusam dan kurang, itu akan mengurangi jarak pandang. Oh, berarti mengurangi cahaya dari reflektornya. Apalagi kalau bergendara saat malam. Betul. Berarti itu bahaya banget ya? Bahaya banget. Termasuk salah satu hal yang menyebabkan keselakaan. Benar. Nah. Nah. Kita langsung aja ke lokasinya. Oke. Kita bakal buktikan keberhasilan headlight restoran ini dalam mengkikis habis noda dan kerak yang menempel pada kaca lampu mobil. Oke, siap. Langsung aja ya, bro. Langsung aja, bro. Langsung aja, bro. nah ini kita langsung tanya-tanya ke bapaknya ya ini dengan bapak siapa Agus Bapak Agus baik ini untuk mobilnya mobil apa Pak ini Senia Senia tahun 2004 tipenya le Oh begitu berarti sudah lama sekali Pak sangat lama dan untuk perawatan mobil sudah pernah perawatan seperti apa bapaknya kalau kaca pernah iseng-iseng pakai pepsoden tapi hasilnya kurang bagus Pak berarti pakai pasta gigi itu mitosnya emang bisa bersihin tapi nyatanya enggak bisa ini bapaknya tahu nggak maksudnya harga kaca lampu mobil kalau ganti sepasang nih berapa saya pernah ditawarkan sama bengkel tisaranya sekitar satu setengahan lebih lah satu setengah itu mahal banget itu baru ya Pak yang ori baru ori kalau dan kalau sampai ke bank apa namanya salon mobil itu biaya perawatan yang sekitar berapa Pak kalau lebih dua setengah sampai tiga juta itu mahal banget ya itu berarti full ya Pak ya full nah dengan produk kita Pak nanti kita akan buktikan untuk membersihkan kaca lampu ini dengan harga yang terjangkau nanti kita akan buktikan keberhasilan produk headlight restoran ini mengkiki sebis noda dan kerak yang menempel pada kaca lampu mobilnya Bapak tinggal tunggu saja Pak ya langsung aja nah sebelum diaplikasikan yang step pertama kita bersihkan kaca lampu mobilnya dari lem-lem yang menempel karena tadi kan pakai frame ini jadi dilepas terlebih dahulu untuk mempermudah kita untuk membersihkan kaca lampu mobilnya nah sebelum sebelah sini kan masih banyak lem-lem tadi yang digunakan di sebelah sini jadi kita bersihkan dulu pakai asfal stain ini selain membersihkan asfal bisa juga untuk membersihkan lem pada bodi mobil terutama kaca lampu nya nah ini dibersihkan dulu ya setelah ini langsung kita aplikasikan yang step pertama nah setelah dibersihkan bekas lem-lem yang menempel pada kaca lampu mobil kita langsung aja aplikasikan yang step pertama yuk langsung aja kita dibantu dengan Mas Afika ya nah step pertama ini diratakan ke seluruh permukaan kaca lampu mobilnya fungsinya ini untuk mengangkat kerak dan noda kuning menempel pada kaca lampu mobilnya jadi ini diratakan terlebih dahulu lalu digosok secara memutar ke seluruh permukaan di seluruh permukaannya digosok secara memutar untuk mengangkat noda tadi nah bisa kita lihat sebelah sini ini noda coklatnya sudah mulai terlihat yang tadi awalnya formulanya berwarna putih bersih jadi coklat seperti ini tuh ini menandakan bahwa noda keraknya mulai terangkat nah ini untuk step pertamanya setelah kita aplikasikan ke permukaan kaca lampunya kita langsung usap aja untuk melihat hasilnya dari step pertama bagaimana yuk sebelah sini ini sudah terlihat banget ya tadi warnanya kuning dan banyak kerak yang menempel pada kaca lampu mobilnya sekarang udah bersih karena emang fungsi dari step pertama ini untuk mengangkat dan mengikis habis noda yang menempel pada kaca lampu mobilnya kalau pakai pasta gigi enggak seperti ini enggak ya apa ya enggak rata lah bersihnya pun enggak maksimal seperti ini kalau ini luar biasa mantap kita langsung aja ke step dua untuk hasil yang lebih maksimal ini untuk cara mengaplikasikannya hampir sama dengan eh step pertama ya dioles-oleskan ke seluruh permukaan kaca lampu mobilnya lalu ditunggu sekitar 30 detik sampai satu menit setelah itu lalu dilap dengan kain handuk nanti kita akan langsung lihat hasilnya setelah ini nah ini untuk step keduanya sudah satu menit langsung kita lupa aja kita lihat hasilnya bagaimana keren banget ini sudah sangat-sangat kinclong sangat-sangat bersih dibanding tadi yang sebelum dibersihkan dengan headlight restoran ini nanti bisa dibandingkan untuk yang sebelah ya di untuk lihat before afternya jadi headlight restoran ini sangat-sangat bermanfaat daripada kalian ganti kaca lampu mobil yang harganya emang jutaan atau kalian ke salon mobil yang enggak enggak efisien lah ya karena kalian harus nunggu berjam-jam di salon mobil sedangkan dengan headlight restoran ini bisa kalian aplikasikan sendiri di rumah eh dan bisa kalian gunakan di banyak mobil jadi enggak bisa enggak cuma digunakan satu kali tapi bisa bisa digunakan di banyak mobil mungkin mobil teman kalian atau saudara bisa kalian jadi sangat praktis sekali dan sangat murah untuk headlight restoran ini pendapatnya bagaimana Pak sangat-sangat luar biasa Pak jadi nyaris seperti baru jadi bersih ya Pak ya bersih banget bersih banget beda kalau pakai yang tadi saya bilang awal pakai pasta gigi itu kan enggak seperti ini ya ini sangat luar biasa jadi ada formula khusus untuk membersihkan kaca lampunya ya Pak ya Oh iya kalau yang sebelah sana kelihatan kuning banget ya Pak Oh iya kusam kusam kuning terak banyak jadi nanti kendalanya kalau pas dinyalain lampunya enggak terang redup gitu Oh begitu kalau ini lebih terang siap nah kita sudah berhasil untuk merestorasi kaca lampu mobil milik Pak Agus eh bagi kalian yang ingin kaca lampunya dibersihkan juga jangan lupa komen di bawah ya